yo ilur selamat datang dulur otomotif kali ini ada refresh color atau penambahan warna baru dari Honda vario 125 tipe CBS SS jadi yang di depan saya ini warna Advance matte white kalau yang dulu kan Advance white kini warnanya putih Dove gitu clean ya harganya di angka 21 jutaan info lebih lanjut bisa cek di kolom deskripsinya mau tahu lebih lengkap spesifikasi serta fitur dari motor ini seberapa detail warna barunya jadi simak terus selamat menikmati kita mulai dari segi desain keseluruhan memang mirip dengan varian 150 meski secara detailnya yang berbeda di bagian atas ini terlihat ya sepian model panjang kayak gini dan khasnya vario nih batok atasnya ini dengan kombinasi warna ya matte white dengan visor warna hitam tampilannya sih terkesan agresif gitu turun di bagian bawahnya lagi juga decknya ini warna dasarnya lebih mendominasi warna warna putih dengan tampilan yang keren sih memang jadi dia dual-cane SLED headlight detailnya sih memang ini cakep bisa dilihat sendiri nih dari segi agak bawah ini memang tampilannya keren Hai jadi untuk dari segi firing samping kecilnya juga mengikuti ya garis yang tegas gitu kan cakep sih Hai spak bor juga mengikuti senada suspensi menggunakan teleskopik dan kaki-kaki di motor ini menggunakan velg cast wheel warna hitam dengan diameter 185 dibalut profil ban 80 per 90 ring 14 sudah tubeless jadi piringan cakramnya nih kecil ya belum web disk gitu dan menggunakan kalipernya satu piston ini pengeremannya combi brake system dimensi keseluruhan memiliki panjang lebar dan tinggi sebagai berikut jadi ini ukuran pas ya untuk postur-postur badan tertentu dan memiliki bobot beratnya motor ini 111 kg dari samping sih oke kita akan bahas soal mesinnya dulu menggunakan tipe mesin empat langkah ini juga SOHC berteknologi ISP jadi lebih responsif hemat bahan bakar PJM FI dan rasio kompresinya 11 banding satu cukup gede ya bor struknya diameter 52,4 langkahnya 57,9 mm jadi powernya gimana nih Bang jadi daya maksimum dari motor ini menembus 8,2 kw di 8500 RPM torsinya juga mencapai 10,8 Newton meter di putaran mesin 5000 RPM ini dari segi keseluruhan ya dari dalam jadi tampaknya memang dia clean gitu lor semuanya kan tertutup untuk cover gitu di cover CVT nya nih hitam aja tidak ada kickstarter di motor ini berbeda dengan jeniu bit pijakan kaki model bantalan karet ya bisa dilipat gitu bukan aluminium standar sampingnya juga sudah ada fitur side stance fit di motor ini lebih aman dan memiliki jarak terendah ke tanah 132 mm lebih tinggi jeniu loh pijakan kaki nah ini ada cover juga di sini ya dan ini sih dimensinya cukup lah tampilan di atas nih untuk speedometer dengan full digital tampilan yang modern jadi ya lebih fresh tentunya beragam informasi ada disitu ya mulai dari odometer trip meter gitu dan indikator yang lainnya holder kiri ada high beam low beam lampu send klakson pengaturan standarnya dan sudah ada smart lock di motor ini untuk di bagian holder kanan terdapat ISS dan electric starter kalau yang CBS tidak ada fitur ini ya kompartemen di motor ini adalah chip penyimpanan kiri kanan dia modelnya terbuka ya tidak ada power outlet ada hub di bagian tengahnya nih penguncian menggunakan shutter key keamanan bermagnet berbeda dengan 150 yang keyless ya tombol seat terpisah mundur ke bagian belakangnya nih ketinggian joknya 769 mm meter nih konturnya bisa dilihat sendiri ini depan nih lebih tebel ya enggak terlalu empuk banget sih Hai bodi sampingnya nih jadi ini sih simple elegan gitu kan detailnya nih putihnya kayak gini lho Hai dengan emblem vario aja kalau yang 150 kan ada emblemnya sendiri beda bodi belakang jadi mengikuti garis depan ya lancip tegas gitu stop lamp belakang juga sudah LED telek disini jadi kalau nyala memang cukup terang dan tampilannya keren di bagian sparkboard lampu senyanya nih khasnya Honda ya kecil gitu ada reflektor kalau masalah motor ini untuk harian ini sih cukup bisa diandalkan karena konsumsi bahan bakarnya bisa mencapai 51,7 km per liter jadi itu sangat worth it sih irit makanya kadang juga enggak heran ya penjualan si vario ini cukup terbilang tinggi urusan pendinginan menggunakan pendingin cahiran tertutup cover warna hitam nih model kisi-kisi dan adanya lubang yang angin juga kapasitas oli mesinnya pelumasnya ini 0,8 liter untuk pergantian periodiknya Hai kalau masalah kenal pot nih dia lebih menjulang ke atas gitu ya dengan N cup muffler dan adanya cover warna hitam kaki-kaki belakang fileknya senada dengan yang depan namun ukurannya berbeda ini 215 dibalut profil ban 90 per 90 ring 14 dan sudah tubeless masalah pengereman tentunya masih menggunakan rim tromont kayak gini nih suspensi belakang swing armnya dengan suspensi tunggal tentunya belum sok tabung gitu kan masih standar kita lihat bagasinya aja menggunakan kapasitas bensin atau kapasitas tanki nya 5,5 liter cukup banyak ya dibandingkan bit dan bagasinya ini muat 18 liter jadi untuk nyimpen helm standar bisa nih belum ada sit stopper ada cantolan helm jadi itu tadi lor kira-kira spesifikasi serta fitur dari honda vario 125 jadi dulu dulu kalau enggak suka yang warna dof-dof kayak gini bisa pilih di tipe CBS yang mempunyai stripping ya pilih-pilih sendiri lor yang penting kan udah tahu spek dan fiturnya ya wes ngonoai acolali tinggal nolek salam tulur Otomotif dan selamat menikmati